Oppo resmi meluncurkan dua lini ponsel terbarunya pada Juni 2021 ke pasar Indonesia yang salah satunya yakni Oppo Reno 6 Pro 5G. Ponsel ini sudah mengalami beberapa peningkatan dari segi spesifikasi dibanding pendahulunya yakni Oppo Reno 5 Pro 5G. Bagi Anda yang penasaran dengan spesifikasi dan harga terbaru ponsel ini, di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Oppo Reno 6 Pro 5G di Indonesia pada bulan November tahun 2022. Sebelum ke inti pembahasan, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like komen dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih. Pada bagian depan, ponsel ini hadir menggunakan layar yang sangat luas dan juga memanjakan mata, ada pun spesifikasi layarnya tersendiri yakni, menggunakan layar bertipe AMOLED Full HD+, dengan tingkat kecerahan 800 nits, serta refresh rate 90Hz. Untuk ukuran layar, smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,5 inci, dengan resolusi 1080 x 2400 pixels. Berali pada bagian kamera, bagi Anda yang suka dengan fotografi, smartphone ini menggunakan 4 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki konfigurasi, 50MP untuk kamera utama f1.8 dengan OIS, 16MP untuk kamera ultrawide f2.2 dengan sudut pandang 123 derajat, 13MP untuk kamera telephoto f2.4, dan 2MP untuk kamera makro f2.4. Untuk hasil perekaman, kamera belakang ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30-60 fps, atau di 1080p di 30-60 fps. Sementara itu, pada bagian depan, terdapat kamera untuk kebutuhan foto selfie dan video call, OPPO menyematkan satu buah kamera berbentuk lubang punshol beresolusi 32MP untuk kamera selfie, yang dirasa sudah cukup baik. Untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini, mampu merekam video dengan kualitas 1080p di 30 fps. OPPO Reno6 Pro 5G hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 11 dan Coloros 11.3, beralih pada bagian sektor dapur pacu, ponsel ini, menggunakan chipset yang baik di kelasnya, yakni chipset Qualcomm Snapdragon 870, dan didukung oleh CPU Octa-Core 1x3,2GHz Crio 585 dan 3x2,42GHz Crio 585 dan 4x1,80GHz Crio 585, serta dipadukan dengan GPU Adreno 650. Chipset Qualcomm Snapdragon 870 ini, akan dikombinasikan dengan RAM 12GB dan memori penyimpanan 256GB, namun sangat disayangkan, ponsel ini tidak tersedia slot kartu microSD, sehingga pengguna tidak dapat memperluas memori penyimpanan. Ada pun fitur lain yang tersedia pada smartphone ini yakni, fingerprint under display, atau sensor sidik jari yang terletak di dalam layar, Wi-Fi 802.11a, B per gram, N, AC, 6, Bluetooth 5.2, fitur NFC, konektivitas 5G, USB Type C 2.0, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, disisipkan baterai sebesar 4500 mAh jam non-removable, serta sistem pengisian daya SuperVolk 65W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Oppo Reno 6 Pro 5G di Indonesia pada bulan November tahun 2022, untuk varian RAM 12GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp 8.849.000, sedangkan dikutip dari situs Oppo Official Store, untuk varian RAM 12GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp 10.999.000, untuk harga normal, dan Rp 8.999.000, untuk harga diskon. Sekian pembahasan singkat mengenai spesifikasi dan harga terbaru Oppo Reno 6 Pro 5G di Indonesia pada bulan November tahun 2022, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih.